Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa, sore ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di daerah Batu Layang, Pontianak Utara untuk memberikan bantuan rukiah pada sebuah keluarga yang mengalami gangguan jin di rumah mereka Rumah pasien cukup jauh dari jalan raya saya harus menembus ganggang kecil pemukiman penduduk untuk mencapainya Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2022 Saya banyak melihat persiapan penyambutan hari kemerdekaan Indonesia di ganggang ini Pasien adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dengan keluhan sering mimpi buruk dan sering tindihan Rumah ini adalah rumah kakaknya Dari pengakuan kakak pasien, ternyata dulu mereka punya usaha batako di rumah yang berjalan sekitar 3 tahun sebelum tutup Usaha ini awalnya baik dan menguntungkan Namun setelah 2 tahunan tiba-tiba anjolok dengan sebab yang tidak jelas Dan di saat yang sama mereka mengalami banyak gangguan dan keanehan di rumah Selain itu Salah satu saudara pasien memakai jimat penangkal untuk rumah Alhamdulillah saya sudah sampai Keluarga ini sangat ramah dan baik sekali Saya merasa nyaman berada di rumah mereka Setelah mengobrol sebentar Saya minta mereka untuk menyerahkan penangkal yang ada di rumah ini untuk dimusnahkan Ini punya siapa ini? Suaminya? Abang kita yang belum nikah Abangnya tinggal disini juga? Dulu Ada lagi enak benda kayak gini? Nggak, aku nggak tahu Dari awal tinggal disini nggak ada gangguan kak? Nggak ada ngerasa gangguan Kapan rasanya kakak ngeramai gangguan di rumah ini? Kapan rasanya gangguan ya? Ya nggak tahu disini saya itu kalau mundur saya itu kan usaha kan? Tapi usaha itu kembang Itu kapan? Tahun 2012 Itu rasanya saya itu tetap di rumah sini Rasanya 2016 2016 Usahanya di rumah ini apa di luar? Bisa nih Bisa beli Apa usahanya? Bisa beli Batako Batako Bisa beli Tidak Bisa saking komer Tidak 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 Ini jimat ya Ini jimat Tapi aku nggak tahu Ambilau susah itu Iya Itu Sini Tulis Tidak 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 Ini untuk pelindung biasanya Ini Ini Raja Sambas Ini Sultan Sambas Rahimahumah Biasanya buat jimat pelindungan Pelindung rumah mungkin Maksudnya Nih Lihat Ya Ini Sultan Sambas Ini istrinya kayaknya Ini jimat Tidak 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 Ini saya bakar ya Gini Gini Ini Untuk apa gak ya Malah ini memberi mudarat Jimat ini biasanya ada jinnya Jadi orang yang buat jimat itu Ini kan diasma Namanya Diasma Itu untuk Apa Nangkap jin itu Diikat disini Kata dia untuk kebal Kata dia untuk jaga rumah Kata dia untuk jaga badan Kata dia untuk Kewibawaan Nah kalau jimat ini Taruh di rumah Sama dengan kita masukkan jin ke rumah Bekeliaran dia di rumah Itu yang ganggu orang di rumah Biasanya yang pakai jimat-jimat kayak gini Saya boleh minta Kore api Baik nih pemirsa Ini jimat-jimatnya ya Tamimah Tamimah Buat penjagaan Biasanya Sultan Sambas Ya kayak orang tuh kan tuh Udah tandunya lagi Bismillah Bismillah Aduh 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 Bismillah Jadi kayak kemarin Tuduk Misalnya di tempat jualan kakak Tuduk kayak ada Orang bakar-bakar kayak gitu Bisa nak Tempat kakak jualan Setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan rumah Dan cara menyemprotkan air rupiah ke seluruh bagian rumah Saya menduga Ada sihir yang dilempar ke tempat usaha Supaya bangkrut Dan biasanya sihir jenis ini juga mempengaruhi si pemilik usaha Karena tempat usaha bersatu dengan rumah Maka wajar saja gangguan gaib juga dirasakan di rumah Air rupiah ini diharapkan menjadi wasilah Agar Allah Membersihkan rumah dan tempat usaha Dari jin-jin yang ditugaskan oleh tukang sihir Untuk mengganggu keluarga ini Sekaligus membatalkan sihirnya Iya Sekalian nyirembung Sekalian nyirembung Sekalian nyirembung Sekalian nyirembung Sekalian nyirembung Heee abang suka Setelah itu rupiah dilakukan pada pasien dan keluarganya Semoga Allah sembuhkan mereka semua Dan senantiasa melindungi keluarga baik ini Dari segala macam keburukan makhluknya Baik pemirsa demikian saja video kali ini Semoga ada manfaatnya Bagi anda yang butuh bantuan rupiah dari saya Silahkan baca kolom deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton